Kementerian Perhubungan mengadakan tes cepat corona bagi pengemudi angkutan umum yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, saudara para pengemudi angkutan umum ini menyambut positif tes cepat ini. Pada Senin pagi tadi, sejumlah pengendara angkutan umum mulai mengantre di sekitar Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat untuk mengikuti tes cepat status COVID-19. Para pengemudi yang datang merupakan pengemudi yang sebelumnya telah didata oleh perusahaan masing-masing. Rencananya tes cepat ini akan dilakukan hingga jam 3 siang atau sampai kuota habis. Informasi selengkapnya kita segera tergabung dengan Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Francisco, hingga saat esok ditetapkan menurut Kemenhub tes cepat corona ini seperti apa? Mekanismenya apakah akan digunakan dengan metode drive-thru kepada sopir angkutan umum? Ya, Juno dan juga saudara selama siang untuk metode tes cepat ini diberlakukan untuk para pengemudi angkutan umum khususnya roda 4 dan juga roda 2. Mereka pun tadi juga kami pantau di Kementerian Perhubungan sudah mengantre seperti itu sejak jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat sendiri, proses dari tes cepat atau drive-thru untuk mengetahui status COVID-19 ini juga sudah dimulai. Dimana di dalam kantor Kementerian Perhubungan ini tersedia ada 4 lokasi atau 4 titik bagi para pengemudi sehingga mereka tidak perlu turun seperti itu. Nah, nantinya akan diambil sampel darah mereka dan juga dites. Untuk hasil dari sampel sendiri akan keluar selama 10 atau 15 menit. Namun, untuk pendistribusian terkait juga status dari COVID-19 ini nantinya akan diberikan setelah tes atau rangkaian proses dari tes drive-thru cepat ini selesai seperti itu. Dari sekitar jam 3 sore atau sampai kuota habis. Untuk kuota sendiri, Juno dan juga Saudara disediakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu sekitar 200 alat tes seperti itu. Dan juga apabila dalam visual Anda terdapat banyak mobil di sini dan belum ada pengemudi ojek online seperti itu. Karena memang saat ini fokusnya itu pertama adalah untuk pengemudi untuk roda empat sendiri. Dan nantinya memang kami juga sudah berbicara seperti itu kepada pihak aplikator yang memberikan jasa atau pelayanan ojek online sendiri. Mereka akan datang pada siang hari seperti itu, Juno dan juga Saudara. Ya, Francisco. Lalu bagaimana mekanisme bila hasil tes yang tadi Anda sempatkan bahwa hanya 10 menit, hasil tes akan segera diketahui. Bagaimana bila sopir tersebut dinyatakan positif? Apa langkah Kementerian Perhubungan selanjutnya? Pakai dari informasi yang kami dapatkan dari petugas kesehatan yang melakukan tes cepat kepada para pengemudi ini, kami mendapatkan informasi Juno dan juga Saudara, apabila ternyata status dari para pengemudi ini positif, mereka akan diberitahu seperti itu dan diminta secara pribadi untuk melakukan isolasi mandiri maupun juga melakukan tes swab apabila ternyata hasil dari status tes cepat ini adalah positif. Dan untuk masalah keefektivitasan dari Repita sendiri untuk menekan penyebaran dari COVID-19 ini, kami mendapatkan informasi juga dari pihak tenaga kesehatan yang dari Poliklinik Kementerian Perhubungan bahwa hal ini nantinya juga kembali lagi sebenarnya Juno dan juga Saudara terhadap perilaku hidup sehat dan juga bersih seperti menjaga pola hidupnya sehat dan juga physical distancing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah seperti itu Juno dan juga Saudara. Baik, terima kasih Francisco Donasiano dari Kantor Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan tes cepat drive-thru bagi pengemudi kendaraan umum.